Hey guys, welcome back to Manusarik Channel! Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Di sini aku juga sehat-sehat aja. Masih berkutat dengan makeup dan skincare. Ini kayaknya video pertama aku di tahun 2022, mohon maaf ya. Di video kali ini aku bakal bahas skincare apa yang bisa buat makeup tidak tahan lama. Complete! Oke, mari aja langsung kita mulai. Kok bisa sih skincare itu ngebuat makeup gak tahan lama? Karena biasanya tuh tekstur sih. Yang aku temukan itu biasanya kalau teksturnya cenderung yang kayak kental atau basah banget nih kayak begini itu tuh biasanya tuh makeup jadi gampang lebih kegeser atau peeling. Nah, jadi dia tuh bukan cair ya tapi kental. Beda sama yang cair kayak toner atau essence. Nah, kalau misalnya yang ringan seperti ini tuh aman untuk makeup. Untuk tekstur yang kental itu biasanya yang aku temukan tuh di serum. Kayak serumnya Avoskin yang Your Skin B atau serumnya Aura Bright yang vitamin C itu lumayan kental. Itu suka-susah di-blend kadang-kadang. Ada juga yang dari Cosrx. Ini tuh senil mucin. Nah, jadi dia ini teksturnya juga sangat kental dan lengket gitu ya. Sebenarnya lengket itu bagus sih. Cuma karena dia kental banget. Kalau misalnya teman-teman tidak menunggu dia menyerap dengan baik, itu cenderung gampang kayak peeling, gampang kegeser kayak gitu. Kalau untuk moisturizer gimana? Nah, untuk moisturizer kalau menurut aku sih mostly semua moisturizer itu aman di makeup ya. Nah, cenderung kayak padat gitu kan soalnya teksturnya. kayak begini. Yang cenderung padat itu biasanya lebih tahan lama. Karena mereka kayak stay gitu di kulit. Yang cair juga sih, cuma lebih gampang. Kalau misalnya teman-teman keringetan, itu biasanya lebih gampang longsor gitu ya. Serum yang aman dipakai makeup itu biasanya dia warnanya itu cenderung putih dan padat. Kayak begini nih. Ini tuh dari True Weave Luminous Dark Spot Bitening Serum. Tapi kalau untuk yang True Weave, setau aku dia semua serumnya itu seperti ini teksturnya. Jadi aman. Kalau tadi kita bahas tekstur, yang kedua kita bahas step-nya. Nah, untuk step-nya sendiri biasanya kan teman-teman kalau misalnya mau yang lengkap, step skincare itu ada toner, serum yang kadang-kadang suka di layer, moisturizer, dan sunscreen. Ada eye cream juga. Biasanya ya, kalau misalnya banyak banget, itu kulit akan cenderung lebih basah. Lebih kayak bagaimana ya? Base-nya itu jadi ketebelan banget. Sehingga bahkan primer itu susah nempel. Ini dari pengamanku sendiri. Jadi kayak primernya itu kayak lama banget nyerapnya. Atau bahkan kayak mulai-mulai peeling kayak gitu. Tapi boleh nggak sih pake step skincare-nya lumayan banyak? Menurut aku sih boleh. Asalkan teksturnya oke untuk jadi base makeup. Karena tadi kita udah bahas tekstur ya. Nah, jadi kalau misalnya teksturnya itu semuanya cenderung agak padat atau ringan, itu biasanya aman untuk jadi base makeup. Untuk step-nya sendiri kalau teman-teman mau main aman, aku sarankan 2 sampai 4 step aja. 2 itu apa aja ya? Kalau 2 ini aku saranin moisturizer dan sunscreen kalau ada matahari. Bisa juga serum dan moisturizer. Bebas sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kalau aku pribadi sih sukanya minimal 3 ya. Ini yang aku rekomendasiin. Kalau misalnya teman-teman mau pake toner juga boleh. Karena tonernya super ringan. Jadi yang pertama toner, yang kedua serum ketiga moisturizer, keempat sunscreen. Dengan catatan tiap skincare itu harus ditunggu dulu menyerap dengan baik. Karena kalau misalnya masih basah, terus kalian timpal lagi dengan skincare, itu makin basahnya gimana ya? Makin lama menyerap, terus dia kayak makin menggumpal karena dia tidak menyerap dulu ya ke kulit. Kalau dipakein makeup biasanya cenderung peeling. By the way, untuk video ini, sekarang kan malam ya, aku tuh pakenya ini. Aku cuma pake 2 ini literally dan makeup aku tuh kayak mulus gitu. Karena sebelum itu aku pakenya lumayan banyak step dan aku pakein primer juga, itu tuh kurang nyatu. Oh ya, by the way primer, makeup itu gak semuanya bisa bergabung dengan skincare kita juga loh. Jadi lumayan rumit sebenernya. Paling aman tuh sebenernya pakailah moisturizer yang bisa jadi kayak primer gitu. Yang bisa kayak memuluskan kulit. Karena ada moisturizer yang cenderung kayak silikoni gitu dia finishnya. Jadi kulit lebih lembab. Lebih, bukan lebih lembab. Lebih kayak mulus gitu. Kayak primer juga. Nah, kalau yang ini bukan sih. Ini seingat aku dia tidak silikoni gitu. Dia nih kayak water-based. Tapi nanti bakal aku cek lagi ya. Kalau yang Avoskin ini, dia cenderung water-based gitu. Jadi kalau misalnya dipakein primer yang silikon, biasanya tuh agak berantem gitu. Kecuali primer kalian juga water-based. Nah, ini tuh pembahasannya agak lain lagi sih ya. Cuma ya intinya, skincare belum tentu nyatu sama primer. Kadang gak pake primer itu bakal lebih bagus untuk makeupnya gitu ya. Trial dan error pokoknya. Oh, satu lagi nih yang penting. Lupa nih tekstur ya. Tadi kan kita bahas tekstur. Nah, untuk sunscreen ini tuh salah satu skincare yang teksturnya sering berantem sama makeup gitu. Jadi memang gak semua sunscreen bisa di makeupin. Biasanya tuh sunscreen yang cenderung tone up yang agak suka. Gimana ya? Kurangnya tuh sama makeup. Jadi aku sarankan teman-teman pake lah sunscreen yang gak ada tone upnya atau yang finishnya itu bener-bener kayak ngebuat kulit itu jadi lebih lembut gitu. Karena ada sunscreen yang cenderung basah ya. Kayak finishnya tuh kayak basah gitu. itu biasanya juga cenderung tidak tahan lama di makeupin. Tadi kita juga udah bahas pake step skincare-nya yang sederhana aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pake kuantitasnya berlebih juga itu juga bisa nge-geser makeup. Contohnya tuh kayak misalnya nih teman-teman mau pake moisturizer. Tapi pake tuh kayak beberapa pump itu ketebelan. Pakainya secukupnya aja. Ini berlaku juga untuk semua step skincare apapun sih sebenernya. Dan yang terakhir ini aku tekankan juga setiap skincare itu pastikan menyerap dengan sempurna. Karena kalau misalnya masih basah dan diblend dengan makeup, oh itu akan susah banget nyatunya. Bisa peeling, bisa kayak longsor, kayak begitu. Sesuaikan lagi dengan jenis makeup kamu. Kalau makeupnya semakin tebel itu biasanya akan semakin perlu hati-hati untuk nge-blendnya, untuk pake skincare-nya, untuk pake primernya. Tapi kalau makeup untuk sehari-hari itu teman-teman pake skincare yang cukup tebel sebenernya masih bisa sih. Karena kan nggak perlu kayak makeup yang tebel banget ya. Jadi kayak pake makeup tipis-tipis itu bisa lah gitu. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau nanya lagi nih seputar skincare-nya atau seputar apapun itu, boleh langsung aja komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax